teksturnya itu hei masih di channel gak jelas yang kerjaannya masak, makan, masak, makan tapi ngarep guru siapa lagi kalau bukan Sinta Hwang ya makasih banget buat yang udah klik video ini salam kenal terima kasih banget buat yang udah klik video ini salam kenal aku Sinta Hwang channel ini berisi tentang masak, makan, masak, makan dan ada beberapa kayak story gitu jadi buat kalian yang mau silahkan like, komen, dan subscribe oke dan buat teman-teman yang udah berulang kali balik ke channel ini ya terima kasih banget terima kasih untuk dukungan kalian salam sukses nah jadi beberapa hari ini belakangan ini ya sudah mungkin kurang lebih 1-2 bulan ya kayaknya timeline YouTube Sinta itu dipenuhi dengan yang namanya lemonilo rasa pedas Korea awalnya Sinta gak begitu tertarik sih awalnya soalnya apa ya lihat mie hijau-hijau gini ya menurut Sinta itu ya unik tapi juga aneh makanya Sinta gak begitu tertarik tapi akhirnya lama-lama penasaran juga gitu karena teman Sinta suruh nyaranin untuk bikin konten gini jadi ya akhirnya Sinta bikin jadi video kali ini tidak ada yang sesat gak ada makanan sesat gak ada minuman sesat videonya hanya seputar makan mie ya jadi gak perlu lama-lama lagi kita langsung aja sekilas kayak mie telor ya atau emang mie telor dia menurut macamnya itu gak nemu Sinta ya bumbunya bumbunya satu doang ya gak ada lagi bumbunya ini aja oke waktunya makan dan wow andaikan kalian bisa menghirup aromanya ya ini aromanya enak banget tuh wah ada telurnya juga sebentar-bentar Oh 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 ini seriusan tadi tuh patung aduk tuh aromanya harum sekali nah sekarang pun masih harum harumnya itu harum-harum emm mirip-mirip kayak samyang atau ramion gitu ya Hai ini pastinya ada aroma pedasnya wah iya sih sih kita dari tadi tuh mikirin ini kayaknya sejenis me telur gitu ya kita langsung makan aja ya pedasnya ini langsung loh enak-enak iya nggak beda jauh sih sama kalau kalian makan emm ramion instan gitu rasanya tidak berbeda jauh ini kayaknya sama-sama jalurnya ke Korea ya jadi rasanya ya mirip-mirip tekstur mie-nya menurut kita enggak begitu kenyal ya mungkin karena ini minyak kecil-kecil sejujurnya yang buat kita nih tidak begitu kenyal minyak tapi tetap enak kalau Kalau pedas banget sih Enggak pedasnya pedas biasa Cuman pedasnya tuh langsung Kita cukup merekomendasikan ini Sebenernya untuk orang Indonesia Apalagi buat yang udah nyobain Kayak samyang, ramen Mereka makanan kayak kekorean gitu Ini bukan rasa yang baru Cuma, apa ya Biasanya kalau kita Kita beli kayak ramen, samyang Gitu Mia kan gede-gede gitu ya Nah ini mia kecil-kecil Terus warnanya hijau Kalau rasanya Tidak ada perbedaan yang jauh sih Ini kalau ada sosis, ada udang Wah Bener-bener enak 85 gram Setara sama mie instan kayak Indomie Sama mie sedap gitu ya Kalau makan satu Kayaknya kurang Ya sekian dulu ya Makan-makan singkat kali ini Tidak ada kesesatan di dalamnya Apanya dari lemonnya Itu pikiran kita Masa iya sih ada lemonnya Tapi ini gak ada asam-asamnya Ini ya Bedes manis, gurih Seperti yang kita bilang tadi Gak beda jauh dengan yang sudah ada Tapi memang Ini untuk warnanya unik ya Hijau-hijau gitu unik Tidak seperti biasanya Terus punya juga Tidak sebesar atau selebar Yang sebelum-sebelum Untuk yang produk-produk yang sudah ada ya Ini unik dan patuh dicoba Dan rasanya juga memang enak gitu So ya Sekian dulu Like, comment, subscribe Buat kalian yang mau aja Yang gak mau juga gak apa-apa Kita ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa